Pemirsa Polresta Seleman, Yogyakarta berhasil menangkap dua pria yang melakukan aksi koboi di mana mereka mengikuti korban ke tempat kosnya dan menembak korban sebanyak enam kali hanya karena masalah sepele. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku ditahan di Mapolresta Seleman dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dua pria berinisial YRW berusia 34 tahun, warga Kapanewon, Conong Catur, dan FPS, 21 tahun, warga Taman Martani, Kalasan, Seleman, Yogyakarta ini tak berkutik setelah ditangkap dan digelandang ke Polresta Seleman. Kedua pria ini ditangkap setelah mereka terbukti melakukan pidana kekerasan dengan menggunakan senjata api kepada korbannya. Dari keterangan pihak kepolisian diketahui, kejadian tersebut bermula pada selasa 10 Oktober lalu, sekitar pukul 3 dini hari. Pelaku yang menggunakan kendaraan roda 4 berpapasan dengan korban di jembatan Pugeran. Pelaku dan korban sempat beradu pandang. Karena pelaku tidak terima, pelaku dan korban yang saling tidak mengenal pun terlibat cekcok yang berakhir dengan korban meninggalkan lokasi. Sepeninggalan korban, pelaku yang masih tidak terima memutuskan untuk mengejar hingga ke tempat kos korban di Kalurahan Depok, Muguarjo, Seleman. Pelaku kemudian menyusul korban masuk ke dalam tempat kos. Satu pelaku kemudian mengeluarkan senjata api yang dibawanya. Dua tembakan dilayangkan ke udara, sementara empat tembakan lain diarahkan ke tempat kos korban. Sedangkan pelaku lainnya melemparkan botol yang tepat mengenai kaca jendela. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa satu pucuk senjata api berjenis airsoft gun dan satu unit kendaraan roda empat yang dikendarai pelaku. Bahwa korban dan pelaku ini tidak terlihat kenal. Namun, waktu saat itu mereka sedang berpapasan. Si korban menggunakan sepeda motor dan para pelaku menggunakan mobil. Jadi cecoknya hanya saling tatap-tatapan. Dari keterangan pelaku, disebutkan bahwa senjata api berjenis airsoft gun tersebut dibeli dari Solo, Jawa Tengah untuk bersenang-senang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun 6 bulan penjara dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Kontributor Nusantara TV, Kendro Ali Wibowo melaporkan.